POSKO KESEHATAN KORBAN BANJIR Gayaan datang biasanya mengalami gangguan kesehatan seperti tekanan darah tinggi, serta nyeri pada bagian kaki, dan juga demam yang disertai influenza. Sementara itu, menurut Tim Kesehatan Puskesmas Muara Kaman, dengan keberadaan POSKO ini sangat membantu para warga sekitar. Di mana setiap hari, warga maupun balita datang memeriksakan kesehatan. Berbagai keluhan penyakit pun yang disampaikan kepada tim medis agar mendapat pertolongan secara maksimal. Kurang lebih dalam satu hari itu ada 20 orang, 21 orang. Keluhannya sakit, nyeri pada kaki saja, asam urat, dengan tekanan darah tinggi sementara. Banjir yang melanda di 12 desa di Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara ini, merendam ratusan rumah serta puluhan ribu kepala keluarga menjadi korban banjir tahunan itu. Hingga kini, banjir belum berangsur-surut. Dari Kutai Kartanegara, Feu Zabadi memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.